Penyebab sebenarnya dari kematian Li Keqiang, internet diramaikan dengan rumor yang mengejutkan. Situasi politik di China sedang bergejolak. Kematian mendadak mantan Perdana Menteri Li Keqiang pada dini hari tanggal 27 Oktober karena serangan jantung mendadak benar-benar mengejutkan publik. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika Li Keqiang mengunjungi Gua Mogau di Dunuang, Gansu. Pada akhir Agustus lalu, ia terlihat dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang dengan berita yang mengejutkan ini, ada spekulasi yang berkembang tentang kemungkinan terjadinya pergolakan besar dalam masyarakat China. Menurut berita terbaru dari The Epoch Times versi bahasa Mandarin, seorang komentator politik bernama Li Li Nyi, mengungkapkan bahwa PKC menyatakan Li Keqiang meninggal dunia pada pukul 12.10 pada tanggal 27 Oktober waktu Beijing. Namun, berita resmi baru dirilis pada pukul 8 lewat 6 pagi, menandai penundaan selama 8 jam. Li Li Nyi menunjukkan bahwa waktu 8 jam ini menimbulkan kecurigaan bahwa para pemimpin senior PKC sedang melakukan pertemuan yang membahas bagaimana menangani informasi mengenai kematian Li Keqiang. Ada kemungkinan adanya agenda tersembunyi. Karena, jika ketujuh anggota komite tetap politbiro memiliki kesepakatan yang bulat, maka tidak akan ada penundaan yang begitu lama dalam merilis berita tersebut. Chai Sen-kun, seorang tokomedia terkemuka China yang tinggal di Amerika Serikat, berbagi DX bahwa seorang individu penting mengungkap penyebab sebenarnya dari kematian Li Keqiang. Dia merasa hal itu benar-benar tidak dapat dipercaya dan sangat mengejutkan. Dalam lanskap politik yang berubah dengan cepat, bahkan mereka yang dianggap sebagai pejabat tinggi pun dianggap tidak penting seperti semut, dilucuti martabat dan nilainya. Individu yang disebutkan oleh Tuan Chai, mengemukakan bahwa Li Keqiang kemungkinan besar mengalami depresi, dan pernyataan bahwa ia meninggal karena serangan jantung tidak sepenuhnya akurat. Mengenai waktu spesifik kematian yang diberikan oleh pihak berwenang, itu tidak terlalu penting. Mengapa demikian? Karena di China, kematian anggota politbiro PKC selalu tunduk pada persetujuan prosedural. Para pejabat tinggi ini, selama mereka masih hidup, harus menunggu otoritas pusat PKC untuk memutuskan kapan harus mencabut alat penunjang hidup dan secara resmi menyatakan kematiannya. Dengan demikian, masih sangat masuk akal bahwa Li Keqiang mengalami kematian mendadak saat berenang sekitar pukul 7 hingga 8 malam, diikuti oleh upaya-upaya penyelamatan di rumah sakit, bersamaan dengan laporan ke Zong Nanhai. Pada akhirnya, alat penunjang hidup mungkin telah dihentikan pada tengah malam. Seorang pengguna internet bernama, The Song Smile, menyebutkan bahwa Li Keqiang meninggal dunia di Dongjiao Guest House, wisma tamu negara terbaru dan termahal di Shanghai. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Li Keqiang mengalami serangan jantung saat berenang sekitar pukul 11 pagi pada tanggal 26. Informasi yang belum diverifikasi itu menunjukkan bahwa dia mungkin telah diracuni. Mengenai meninggalnya Li Keqiang yang tiba-tiba, dokter dan penulis Taiwan, Kai Zheng, menganalisa situasi tersebut di halaman Facebooknya. Dia menunjukkan bahwa kematian mendadak karena penyakit jantung biasanya disebabkan oleh dua penyebab utama, yaitu infak miokat masif yang disebabkan oleh penyumbatan arteri koroner atau irama jantung yang tidak teratur yang menyebabkan curah jantung tidak mencukupi. Dokter Kai Zheng menyatakan bahwa karena kerahasiaan seputar kesehatan para pejabat tinggi China, sulit untuk memastikan penyebab pastinya. Namun, ia menekankan bahwa justru karena hal ini, kedua kondisi yang mengakibatkan kematian mendadak ini, di negara dengan pemimpin setingkat ini sangat tidak biasa. Yaita Akio, Direktur Sanke Simbun Cabang Taipei, memposting di Facebook, menyatakan bahwa berita meninggalnya Li Keqiang telah menjadi berita utama di seluruh dunia. Dia mencatat bahwa hal ini tidak terduga karena para pensiunan pemimpin Partai Komunis China biasanya dianggap sebagai salah satu kelompok yang paling sehat dan berumur panjang secara global. Masing-masing pemimpin ini memiliki tim medis khusus, yang memberikan perawatan yang cermat sepanjang waktu. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya ada sedikit kasus kematian mendadak di antara para mantan pemimpin China. Artikel tersebut mengakui bahwa Li Keqiang, yang baru berusia 68 tahun dan tanpa beban urusan negara, membuat kepergiannya tampak sangat mendadak. Hal ini bertepatan dengan pemecatan Menteri Luar Negeri, Kin Gang dan Menteri Pertahanan, Li Sangfu, serta perubahan signifikan di dalam pasukan roket. Struktur kekuasaan pusat dalam Partai Komunis China saat ini berada dalam keadaan kacau, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa Li Keqiang mungkin telah meninggal karena intrik politik. Namun, karena tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut, kami tidak akan mengomentari pernyataan ini. Artikel tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun Li meninggal dalam keadaan yang mencurigakan, sangat tidak mungkin pihak berwenang China akan mengakuinya. Kebenarannya mungkin akan tetap tersembunyi untuk waktu yang lama. Sebaliknya, jika kematian Li diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, sejarah ketidakjujuran rezim China dalam berbagai isu dapat membuat banyak warga China untuk memercayai teori konspirasi. Dalam skenario ini, reputasi Xi Jinping mungkin akan rusak parah. Artikel tersebut lebih lanjut menunjukkan bahwa jika penanganan kematian Li salah penanganan, hal ini berpotensi memicu ledakan ketidakpuasan publik yang tiba-tiba, yang mungkin sulit untuk diatasi. Secara historis, kematian tokoh-tokoh terkemuka telah menyebabkan gerakan yang signifikan. Seperti gerakan tanggal 5 April setelah kematian Zhou Enlai pada tahun 1976 dan insiden tanggal 4 Juni setelah meninggalnya Huya Obang pada tahun 1989. Artikel ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah publik akan menggunakan acara peringatan untuk Li Keqiang sebagai sarana untuk mengekspresikan rasa frustrasi mereka terhadap pemerintah dan bagaimana pemerintahan Xi Jinping akan menanggapinya. Ada perasaan yang jelas bahwa badai yang menghampiri akan segera terjadi. Terima kasih telah menonton!